Sistem Pertahanan Israel Sistem Pertahanan Israel Runtuh Iron Dome Yang selama ini dianggap tak terkalahkan Kini lumpuh Ero Tiga Benteng terakhir di langit Pelindung terakhir melawan ancaman rudal balistik Kehilangan kendali Satu demi satu Serangan rudal menghujani langit Dari bayang-bayang Iran melancarkan badai mematikan Rudal-rudal mereka melesat Membelah udara Tanpa ampun Menghantam sasaran Tanpa bisa dihentikan Tidak ada peringatan Tidak ada tempat berlindung Ini bukan lagi perang kata-kata Ini perang ledakan Selama bertahun-tahun Israel dikenal sebagai benteng keamanan yang tak tergoyahkan Sistem pertahanan canggih mereka Iron Dome David Sling Ero Tiga Membuat musuh gentar Roket-roket dari Gaza dan Lebanon Berhasil dilumpuhkan Ancaman rudal balistik Jauh dari Iran pun Diakini akan dihancurkan Sebelum mencapai tanah Israel Tapi Kini Semuanya berubah Dalam serangan terbaru ini Iran menunjukkan senjatanya telah berevolusi Bukan sekadar rudal biasa Tapi roket-roket berteknologi tinggi Dirancang untuk menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun Mereka menggunakan taktik peluncuran simultan Dari berbagai titik Membingungkan radar Dan membuat Iron Dome kewalahan Lebih dari itu ada dugaan Iran Mengembangkan teknologi perang elektronik yang berhasil Mengacaukan kendali Arrow Tiga Sistem yang dulu menjadi harapan terakhir kini Menjadi saksi kehancuran Bayangkan Langit yang biasanya aman berubah menjadi ladang maut Setiap rumah Setiap jalan Bahkan sekolah dan rumah ibadah Tak lagi aman Dari serangan Warga Israel hidup dalam ketakutan konstan Setiap sirene Yang meraung adalah panggilan untuk lari Mencari perlindungan Bertahan hidup Ini bukan sekadar konflik bersenjata biasa Ini adalah titik balik sejarah Sebuah pengingat brutal Bahwa teknologi tinggi sekalipun Bisa runtuh di hadapan inovasi Dan kegigihan lawan Iran Yang selama ini mengandalkan proksi Dan perang bayangan Kini menunjukkan tariknya secara langsung dan terbuka Dunia menyaksikan dengan ngeri Ketika sistem pertahanan sebuah negara Yang dikenal paling maju Bisa ditembus Apa artinya Bagi keamanan global Apakah era perlindungan mutlak sudah berakhir Apakah dunia siap menghadapi Ancaman baru yang lebih kompleks Dan mematikan Dan pertanyaan terbesar Apa langkah Israel sekarang Apakah mereka akan melancarkan serangan balasan Yang menghancurkan Atau memilih menahan diri Menghindari konflik yang lebih besar Pilihan ini bukan hanya soal politik Atau strategi militer Ini soal masa depan wilayah Yang sudah bertahun-tahun diliputi ketegangan dan peperangan Kita juga harus bertanya Apa yang ada di balik serangan ini Iran menunggu kesempatan Mengasah kemampuan militernya selama bertahun-tahun Mereka ingin menunjukkan Bahwa mereka bukan sekadar kekuatan regional biasa Mereka ingin mendikte ulang aturan permainan geopolitik timur tengah Tapi ini bukan hanya tentang Israel dan Iran Ini tentang bagaimana dunia akan merespons Apakah kekuatan besar akan turun tangan Memaksakan stabilitas Atau justru Konflik ini akan terus meluas Menarik lebih banyak negara ke dalam pusaran perang Satu hal pasti Ketika sistem yang dianggap tak tergoyahkan jatuh Ketika ancaman bisa datang dari mana saja dan kapan saja Kita semua harus bersiap menghadapi dunia yang berbeda Ini bukan sekadar cerita tentang senjata dan peperangan Ini tentang ketahanan manusia Tentang harapan yang tidak pernah padam Meski di tengah kegelapan Karena dibalik ledakan dan kehancuran Ada satu hal yang selalu bertahan Keinginan untuk hidup Untuk berdamai Dan untuk menemukan kembali keamanan yang hilang Ini adalah awal dari babak baru Dalam sejarah konflik timur tengah Dan dunia sedang menahan nafas Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata Kami tidak memihak pada pihak manapun Tidak mempromosikan kekerasan Dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka Dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang Tentang situasi global Agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak Perdamaian, dialog, dan diplomasi Adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Terima kasih telah menonton!